Satuan Kurs Brimo Polri melaksanakan pelepasan pemberangkatan personal Kurs Brimo Polri guna melaksanakan tugas operasi mantap Raja Dori 24 di mana pelepasan tersebut dipimpin langsung oleh Wadhan Kurs Brimo Polri. Dilaksanakan di lapangan utama Mako Brimo Polri, Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Kurs Brimo Polri melaksanakan pelepasan personal yang tergabung ke dalam operasi mantap Raja Dori 24. Pelepasan tersebut dipimpin oleh Wadhan Kurs Brimo Polri, Idenpol Ramdhani Hidayat yang turut dihadiri oleh PJU Kurs Brimo seperti Danpos, Danpas Pelopor Kurs Brimo Polri, Brigjenpol Waris Agono, Danpas Gegana, Brigjenpol Reza Arief Dewanto, Karo Renmin Kurs Brimo Polri, Brigjenpol Rudy Haryanto, beserta para anjak Kurs Brimo Polri. Dalam pelaksanaan operasi mantap Raja Dori 24, Kurs Brimo Polri menggerakkan 600 personal Brimo Polri yang terbagi menjadi beberapa bagian. 300 personal BKO ke Polda Papua yang dipimpin oleh Kombes Pol Ahmad Arief Sofian. BKO ke Polda NTB, 100 personal dipimpin oleh AKP Hidayat. Dan BKO ke Polda Jawa Barat, 200 personal yang dipimpin oleh Kompol M. Rohmat. dan Kompol Primo Polri, Gjenpol Ramdhani Hidayat, menegaskan dalam melaksanakan pengamanan, para personal Kurs Brimo akan mengutamakan pendekatan secara humanis, guna melaksanakan pengamanan pada saat Pilkada berlangsung. Sebagai catatan, operasi mantap Raja Dori 24 merupakan operasi terpusat yang dibuat untuk tujuan mengamankan rangkaian acara Pilkada Dori 24, di mana hari pengumutan suaranya dilaksanakan pada Rabu 27 November 24 secara serentak di seluruh daerah di Indonesia. Dan KORS Brimo Polri akan menjadi garda terdepan dalam melaksanakan pengamanan tersebut. Utamakan profesionalisme dalam setiap tindakan. Tunjukkan bahwa KORS Brimo Polri berdiri netral dan mengedepankan kepentingan bangsa di atas segala-galanya. Saya ulangi. KORS Brimo Polri berdiri netral dan mengedepankan kepentingan bangsa di atas segala-galanya. Kedepankan pendekatan humanis dalam setiap interaksi dengan masyarakat. Tunjukkan bahwa Brimo hadir untuk melindungi, melayani, bukan untuk menakuti.